Seperti yang sudah, jalannya pekan imunisasi nasional berlangsung di Banjarmasin. Meski demikian, hingga kini tingkat sasaran vaksinasi anak terus masih rendah. Dari total sasaran 97.151 hanya terrealisasi sebanyak 6.766 orang atau sekitar 7 persen. Persedia vaksin yang lamban datang hingga kendala perizida orang tua di sekolah menjadi faktor utama rendahnya angka pin tersebut. Dan capaian dari target 97.151 baru mencapai 6.766 atau 7 persenan lah. Kendalanya dari bagi puskesmas ada laporan vaksinnya baru datang hari Senin. Terus kemudian ada kendala strategi karena ini keteka ya kan, bikin orang tua. Sementara itu untuk mensukseskan pin ini, 27 puskesmas di Banjarmasin disiagakan dengan 4 hingga 5 vaksinator ahli. Dinamega Saruta TV, Banjarmasin.